Guna menjaga kondusivitas daerah jelang pilkada Polres Bangka Tengah menggandeng tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disampaikan ke Polres Bangka Tengah saat menghadiri dialog lintas agama dan lintas sektoral yang digelar oleh FKUB Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu pagi di Gedung Serbaguna Bangka Tengah. Polres Bangka Tengah tentunya sangat menyadari peran penting tokoh-tokoh agama dalam menjaga kondusivitas masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, terlebih lagi jelang pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Saat menghadiri kegiatan dialog lintas agama dan lintas sektoral yang digelar oleh FKUB Kabupaten Bangka Tengah Rabu pagi di Gedung Serbaguna Bangka Tengah, Kapolres Bangka Tengah AKBP Selamat Adi Purnomo berpesan kepada tokoh-tokoh agama agar menjaga rasa aman dan damai di wilayahnya dan mengajak masyarakat untuk bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Tokoh agama dan masyarakat diminta untuk mengedepankan dialog kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencegahan konflik sosial jelang pilkada. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwasannya pada masa kampanye ini dan adanya isu-isu terkini kita tidak mengharapkan di Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pelaksanaan pemilu pada dapat terpengaruhi yang menjadi kegiatan-kegiatan negatif sehingga dapat menjadi perpecahan. Sehingga kami mengadakan dialog berserta para tokoh agama lintas sektoral menggandeng dengan FKUB untuk melaksanakan kegiatan ini duduk bersama, samakan persepsi, samakan tujuan serta memencangkan permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Bangka Tengah ini. Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Bangka Tengah Johanda mengatakan jika dalam menyikapi setiap masalah dan kemungkinan yang timbul akibat isu sara pihaknya dengan tanggap dan cepat mengedepankan dialog dengan tokoh lintas agama dan kerjasama dengan lintas sektoral seperti kepolisian guna meredam konflik. Sekecil apapun kami selalu kerjasama, baik tokoh agama maupun kepolisian selalu kerjasama. Jadi untuk menciptakan situasi yang kondusif, itulah terutama sekali. Dan insya Allah, mudah-mudahan selama ini yang sudah kita jaga kerugunan umat beragama, kami selalu inter-umat beragama maupun antar-umat beragama selalu kita bersama-sama. Jadi apapun seperti aliran-aliran perkayaan segala macam, kita selalu cepat tanggap. Jadi insya Allah ke depan, apalagi Piltada ini, melalui dengan tertib aman dan damai. Dan kita ciptakan sistem atau kondisi yang kondusif. Diharapkan dengan semakin eratnya kerjasama antar tokoh agama lintas agama dan kepolisian, potensi konflik di daerah jelang Piltada dapat diredam secepat mungkin. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews, melaporkan.